Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Akhir-akhir ini memang sedang ramai mengenai pembuatan megatank yang baru milik Irfan Hakim. Tapi kalau kita tarik waktu sedikit, megatank yang lama punya ciri khas dengan ikan predatornya. Ikan predator yang menghuni megatank tersebut menghuni secara ramai-ramai alias dalam sebuah komunitas tankmate. Lalu, ikan apa aja sih yang pernah berada di megatank milik Irfan Hakim? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Pada urutan pertama, ada yang namanya ikan superhead arwana. Superhead arwana ini pernah tampil gagah perkasa di megatank milik Irfan Hakim. Berbicara soal ikan superhead arwana, ikan ini menjadi ikan dengan banderol yang sangat mahal. Mulai dari yang belasan juta, bahkan puluhan juta. Hal itu wajar, mengingat daya tarik utama dari superhead arwana adalah warna merahnya yang begitu mencolok dan dominan. Ditambah lagi, ikan ini kerap disandingkan dengan naga. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ikan golden dorado. Pada awal kemunculannya di megatank Irfan Hakim, mungkin banyak orang yang mengira itu ikan salmon. Hal itu wajar aja, mengingat tubuh ikan golden dorado tidak jauh berbeda dengan ikan salmon. Selain itu, yang menjadi daya tarik golden dorado adalah warna perak keemasan yang ada di sekujur tubuhnya. Golden dorado termasuk ikan predator di mana ia akan memakan ikan kecil hingga krustasea. Tidak ketinggalan, karakternya yang suka keliling ke sana kemari membuat banyak orang menyukainya. Berikutnya pada urutan ketiga, ada yang namanya ikan pacu. Sekitar setahun yang lalu, Irfan Hakim pernah menunjukkan ikan pacu miliknya yang berwarna hitam dan begitu besar. Untuk pembahasan mengenai ikan pacu itu, sama dengan ikan bowel atau tidak, sudah pernah dibahas di konten sebelumnya. Berbicara soal ikan pacu, dia biasanya hidup bergerombol di daerah yang aliran sungainya, deras maupun daerah yang airnya tenang. Ikan pacu seringkali diwaspadai oleh para pengopi karena kelakuannya menggigit kapel, sehingga harus berhati-hati ketika merawatnya. Lalu, pada urutan keempat, ada yang namanya tiger morai eel. Belut yang satu ini mungkin jarang nongol di konten megateng lama milik Irfan Hakim. Sebenarnya tidak mengherankan, mengingat tiger morai eel sangat senang bersembunyi terutama di batu-batuan. Belut ini punya daya tarik tersendiri, yaitu pada bagian corak warnanya yang mirip seperti harimau. Mengingat, dari laman situs resmi dari Fish Space, ikan tiger morai eel ini dapat tumbuh mencapai panjang hingga 150 cm alias 1,5 meter. Wow, besar juga ya! Selanjutnya, pada urutan kelima, ada yang namanya ikan belida. Dengan tubuhnya yang menyerupai pisau, ikan belida pernah menapakkan pesonanya di megateng lama milik Irfan Hakim. Belida yang ada di megateng tersebut jelas punya ukuran yang besar sekali. Ngomongin soal ikan belida, ia termasuk ikan predator. Jika kamu tertarik memelihara ikan belida seperti Irfan Hakim, kamu harus berhati-hati. Ikan ini diketahui terkadang menyerang ikan-ikan lain yang menjadi tankmate-nya. Sehingga jangan sampai kamu telat memberi makan ya! Pada urutan ke-6, ada yang namanya ikan tiger fish. Atau mungkin beberapa orang juga menyebutnya dengan sebutan ikan tiger dutch. Bisa dibilang ikan ini yang paling mencolok ketika tragedi kematian ikan di megateng Irfan Hakim terjadi. Dalam beberapa cuplikan, terlihat cukup banyak tiger fish yang menjadi korban tersebut. Tiger fish sendiri adalah salah satu ikan air tawar yang cukup banyak penggemarnya. Terutama pada bagian tubuhnya. Terlihat corak warna loreng-loreng oranya kecoklatan dan hitam layaknya harimau. Selain itu, sifatnya sebagai ikan predator juga bikin orang makin suka. Yang terakhir, pada urutan ke-7, ada yang namanya ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar jelas menjadi salah satu hewan kesayangan Irfan Hakim. Namun sayangnya, dalam beberapa cuplikan juga terlihat ikan pari air tawar menjadi korban tragedi kematian masal megateng. Ikan pari air tawar tersebut selalu setia menghuni bagian area bawah megateng. Hal tersebut wajar, mengingat ikan pari air tawar merupakan ikan tipe bawah jika dilihat dari letaknya terhadap permukaan air. Makanan ikan pari air tawar pun sebenarnya cukup fleksibel. Mulai dari cacing darah, potongan udang, sampai ikan kecil. Nah, itulah 7 ikan top yang pernah ada di megateng lama milik Irfan Hakim. Sebenarnya sih masih banyak beberapa ikan yang pernah ada di megateng. Mungkin kamu bisa bantu sebutkan di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga ya notifikasinya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaah! Terima kasih telah menonton!